Kalo mau ulas balik nih, tim yang paling lu kangenin tim mana? Nama gua Agustian, nickname di game itu Rek Gua sebelum di e-sport itu ya awalnya kuliah, terus ya memang dasarnya udah gamers Kuliahnya cepet lurusnya gua Itu cepet beneran cepet? Cepet semester 3 aja lulus bro Oh semester 3, oh berarti lu sama kayak gua titlenya sekarang ya? S3? Diploma Oon, DO Namanya gamers ya, kuliah cepet aja ga pake lama Oke, jadi sebelum di e-sport itu lu emang kuliah, lu kayak biasa jalanin lagi? Apalagi? Buka toko baju dulu di mall Buka toko baju? Dimodalin ya terus gitu deh Gak-gak keurus namanya dasar gamers Buka lagi yang bokep Lu nyalain gamers ya? Lu nyalain gamers ya? Oke sekarang kan lu udah di e-foss ya kan? Ya Kalo ulas balik lu season 1 di tim yang beda, di season 2 juga tim lu beda Setiap season beda Setiap season beda lu timnya Dan emang cara masuk ke liganya juga beda Lu ada yang paling berkesan ga sih sebelumnya? Mungkin di season 1, 2 atau 3? Setiap tim berkesan lah Kalo dari season 1? Season 1 berkesan, ya awal mula e-sport itu season 1 banget Awal mula ngerti dan masuk scan pro itu season 1 Kalo season 2 ya lebih ke kebersamaan aja sih Kebersamaan sama Temen-temen lebih deket Oke Kalo season 3 sekarang? Season 3 ya kerja keras Semua kerja keras Kerja keras Umur lu berapa tadi? Aduh gue lupa umur 96 berapa ya? 96, 23 22 23 sih 96 Ya udah samain aja berarti Terus sekarang apa yang lagi lu kejar? Apa yang lagi lu kejar di umurnya sekarang? Ya itu aja juara MPL dulu aja yang deket Juara MPL? Oke Lu ga mikir ke depan gitu kayak rumah atau apa? Yang deket lu aja juara MPL dulu Juara MPL dulu? Karena lu udah lolos kan ya ke playoff? Ya lolos Oke Menarik sih orang biasanya pada ngomongin soal suksesnya dia Tapi lu ngomongin soal yang paling deketnya dulu Emang seberapa penting sih MPL buat lu? Ya penting banget lah semua disini Nomor 1 MPL dulu Di EVOS Semuanya ngorbanin waktu untuk MPL? Bener Kalo pengorbanan lu sendiri apa aja selain waktu? Ya ga ada sih waktu doang Waktu doang? Mungkin orang tua Ya pacar Ngomongin pacar nih? Nyentil nih gua Oh iya lu ngomongin pacar kan sekarang banyak banget yang Bahkan cerita Kayak dia gamers Dia main game Berjam-jam Dan akhirnya dia putus sama pacarnya Mungkin karena miskomunikasi atau segala macemnya Tapi lu sampai sekarang masih bertahan Lu pacar juga lancar Hubungan baik-baik aja Itu ada tips and tricknya ga sih? Tutorial 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 Tips and trick ga ada sih Ya dari dirinya dia sendiri aja Dari dirinya sih disini sih? Dia nge-support juga Dia dateng nonton juga Dia main juga yaudah gimana? Nah kalo misalkan Kalo misalkan nih Kalo misalkan Seandainya casenya Lu ga disupport Kalo gua ga disupport Asal menghasilkan sih Tetep oke sih Asal menghasilkan tetep oke Ya menurut Logikanya ya kalo tetep menghasilkan ya oke lah Terus yang paling berat Dalam lu ngejalanin hubungan Sambil lu ngejalanin prosin apa? Paling berat Itu jarang ketemu Jarang ketemu? Jarang ketemu aja Jarang ketemu aja Itu 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 LDR padahal sama-sama Jakarta kan deket Itu mungkin jadi masalah ya? Jarang ketemu Dan mungkin kayak sering miskom Kayak gitu-gitu Ya kalo saya sih orangnya cuek ya Dia ngerti juga sih Kalo lagi latihan ga pernah ngechat Memang begitu sih latinya fokus latihan Oke jadi fokus latihan ya Tadi kita udah ngomongin masalah season 1, 2, sama 3 ya kan? Lu season 1 sama Edward dulu Season 2 lu barengannya sama Yor, Kido, Rimici Dan Betul-betul Kalo mau ulas balik nih Tim yang paling lu kangenin tim mana? Selain Evos ya? Ya mungkin ya yang kedua sih Kalo awal-awal kan ibarat kayak masih anak kecil baru nunggu Esport gitu kan Yang kedua lebih berkesan dulu Yang kedua lebih berkesan Nah Nih sambil gua senggol lagi Lu tadi sempet ngomongin kayak anak kecil baru nonggol di esports Ya itu anak kecil baru nonggol di esports Nah Sekarang Lu setuju ga sama kata-kata gua kalo seandainya gua ngomong Esports di Mobile Legends Itu pro player-nya Kayak anak kecil Yang belum disuruh Yang belum bisa lari tapi disuruh lari Karena Lu bisa lihat sendiri sekarang banyak banget orang yang Pro player muncul digaji Tapi kayak performanya Agak sedikit kurang ketika Dia sebelum muncul sebagai pro player Oh itu mah Antara setuju ga setuju sih kan Di pro scan itu sama di rank beda banget Kan orang biasa ngambil player itu Wah di rank nih jago nih Di tes dulu beberapa kali Mungkin paling lama seminggu di tesnya lah Belum kenal Kalo Tim pro itu kan harus kenal lama Gak peduli dia jago atau engga Yang penting Ya kenal deket lah tau Pola pikirnya Oh lebih kayak ini ya Ya Kepersamaan sih Kepercayaan lah paling penting itu Bondingnya ya berarti ya Bondingnya itu Gak peduli lah dia jago atau engga Yang penting kalo kita udah percaya Dapet lah Berarti kalo misalkan seandainya lu punya tim Dan emang lu sendiri yang nge-carry itu lu ga masalah? Gak mungkin gua yang nge-carry Gak mungkin lu yang nge-carry Oke Karena kan lu sendiri Lu tau sendiri lah title lu Reaksi petani kan Lu bener-bener jadi carry Dari MPL season 1 sampe sekarang Tapi Sempet lu jadi tank Itu berat ga sih buat lu? Engga Engga sama sekali sih Gua emang udah basicnya Dari awal main game itu MOBA Ngerti-ngerti aja sih Mau support Core Tank Sama aja lah Sama aja? Oh iya soal title petani itu Ya Gak ada berat sih Justru Kayak pujian aja dari lu Jadi kayak netizen Si petani Si petani Ya Makin pamor sih sebenernya Oh oke Dari MPL season 1 masih lu pake sampe sekarang? Bukan gua yang pake Mereka yang pake Oh mereka yang pake untuk manggil lu Iya Tapi emang cocok sih menurut gue Kayak lu dipanggil kayak gitu Karena emang Iya itu tuh Yang masih gua tanya Lu farming dimana sih? Lu punya lahan sendiri? Farming ya Ya asal tau aja lah Farming jangan mati aja Farming Menunda waktu farming Sayang sayang Buang 1 detik 2 detik sayang Oke Timing jungle Hafalin Creep land wave Liatin minimap wave terus yang terpenting sih Oke oke Terus kalo pandangan lu sekarang soal publik Yang merasa bahwa dia Berhak untuk mengomentari apapun yang ada di pro scene Kayak dia ngomong A Dan Mungkin lebih bukan ngekritik sih Tapi kayak ngehina ngejatohin Oh netizen-netizen Gotol itu ya? Ya sejenis itulah Mungkin lu juga sempet Kayak dapet serangan seperti itu Berkali-kali mungkin bahkan Apalagi di tim yang sekarang Kalo gua sih Alhamdulillah ya Netizen gua baik-baik nih di instagram Semangat bang Semangat bang Kalo kalah menang Tetep disemangatin dong sih Gatau banget netizen aneh Jadi kayak positive vibesnya Positif semua sih netizen gua Oke Terima kasih lu Positif semua bingung Tapi pasti pernah kan ngerasain momen-momen kayak gitu Kayak Belum pernah Di DM-DM aneh Gak pernah sih Positif terus bingung Berarti mungkin testimoni lu Bukan testimoni sih Mungkin emang performa lu sebagus itu Jadi orang udah tau Gak tau juga sih Dia selalu nge-supportnya netizen Semangat bang Jangan Yang sekarang jaman-jaman sekarang lagi di DM Jangan keluar repos bang please Jangan keluar repos Oh itu bahkan yang ada di DM lu Iya Sekarang ini Baru-baru ini Jangan keluar repos bang Jangan ganti rooster bang Oke Tapi kalo seandainya nanti Evos ganti rooster gimana? Gak tau juga sih Gak tau juga Walaupun lu ada di dalemnya Ya Itu keputusan dari manajemen aja sih Oh jadi lu Kita player cuman Ya Menikmati Manajemen yang Bagus aja lah Gurus banget lah pokoknya Tapi emang menurut lu Dari season 1,2,3 Emang lu paling kurus sekarang? Wih Oke Gue bisa liat dari perut lu sih Hahaha Ini berarti kurus banget jawabannya Kurus banget sekarang Paling kurus sekarang Apa Perbedaannya yang paling signifikan Antara tim lu season 1,2, dan 3? Perbedaannya Kalo season 2 kayak gitu Boca baru kenali support Kita berlima lah Main-main Itu dari manajemennya juga tuh? Manajemennya Ya emang nge-support Nge-support Ya udah baru awal Disupport Dikasih PC Gaji Lumayan Ya cuman kita yang kayak anak bocah lah Oh masih pengen lebih Hahaha Ya gitu lah kayak anak bocah lah Masih pengen lebih sih Ya masih main-main aja ibaratnya Oh ya Gak serius Gak fokus lah ya Kalo yang kedua itu Lebih Ya ada yang try hard Ada yang Juga masih belum serius Ada yang uang Ya tapi lebih kebersamaan juga Kalo yang terakhir ini Ya lengkap lah semua lah Lengkap semua Lengkap semua Lu merasa ini bakalan jadi destinasi terakhir lu gak sih? Harusnya Harusnya Kalo dari hati lu sendiri? Ya harusnya disini Kenapa? Ya nyaman Nyaman aja? Nyaman Lu gak ada kata-kata lain Dari perut keliatan nyaman ya udah lah Oke Jadi patokannya itu perut buncit Berarti kayak Faldo juga sama gitu ya Dari awal buncit Malah tambah buncit disini Ya gak begitu Gak ada yang urus Bentar lagi hotel itu yang dua Dan Mungkin banyak juga yang Apa ya Pengen tau opini lu gitu Kalo seandainya Apa sih yang ada di otak rek kalo ngomongin Rek plus 4 Plus 4 apa maksudnya? Plus 4 orang Jadi maksud gua Lu bisa bayangin gak sih kalo seandainya lu bisa ngepick team Lu sendirian Dan empatnya itu lu yang pilih Lu mau pilih siapa aja Oh Player ya? Iya player ya Yang sekarang ini Yang sekarang ini? Sekarang ini Semuanya? Semuanya Dengan alesan kekeluargaan? Enggak Apa? Karena ya kita udah percaya aja Bukan kekeluargaan beda Keluarga Kita ini baru kenal gak mungkin keluarga lah Oke Kita baru kenal kita udah saling percaya aja Tapi lu udah percaya sama-sama tim lu? Percaya Padahal di luar sana Netizen-netizen Banyak yang keluar-keluar Soal EVOS Banyak yang harus diganti roster Blablabla Tapi lu gak peduli? Memang banyak Banyak sih Silisti juga cerita banyak Yang ngehujat Tapi gua gak ada Tapi gua memang orangnya cuek Yang gak peduli sama sekali Oke Jadi emang pengennya lu fokus main aja gitu? Ya fokus main aja Oke Kalo seandainya gua nanya yang agak sensitif gimana ya? Gua pengen banget nanya kayak gini Kalo seandainya EVOS ada ganti roster Dan yang stay itu adalah lu sama Valdo Gimana perasaan lu? Padahal lu udah percaya sama mereka Tiga orang gini Gimana perasaan gua? Ya Karena kan sekarang gua Gua dicoba jadi netizen ya Karena katanya Kata netizen kan Oh ini mau pindah Ini mau fokus ke ini Ini mau ke A Kayak gitu kan Ya mungkin gua bakal Bilang ke manajemen EVOS Ya Kalo mau ya kelar season ini Kalo mau kelar season ini digantinya gitu Mesti dikelarin dulu ya Oke Liat ke depannya tergantung putusan manajemen Kalo itu kan Kita udah sign kontrak Bener-bener Udah Di tangan manajemen ini lah EVOS Oke Terus kalo seandainya lu udah gak diperpanjang kontraknya sama EVOS Lu mau kemana? Ada tim gak yang Gua pengen banget yang main disini Gak ada sih Gak ada? Tergantung aja yang Selama gua masih dibutuhkan yaudah Gua kemana aja lah kan Selama lu masih dibutuhkan lu bakal kemana aja? Skill gua masih mencukupi ya Sampai esports ini kelar lah Tapi lu sadar gak sih? Lu sebenernya Sangat-sangat punya skill di bidang ini? Gak tau juga sih Lu bahkan gak tau Gak tau juga What the fuck? Cuman main basic-basic aja kan Dari awal main game Memang game MOBA Cuman Tau basic-basic aja Tapi banyak orang yang pengen punya pola main kaya lu lu padahal Masa? Ya contohnya gua mungkin Karena gua gak bisa main seluas itu Tapi lu gak sadar Itu dari pengalaman aja sih Bek Oke pengalaman Jadi menurut lu 3 season DMPL ini lu gak ada pengalaman sia-sia ya? Gak ada Ya setiap season itu ya pasti makin improve, makin improve Kalo gak makin improve gak mungkin gua tetap stay Kalo gua udah ngedown banget gak mungkin gua tetap stay Oh pasti lu bakal sadar dimana waktunya lu harus cabut gitu ya? Oke kalo gitu ada kata-kata terakhir mungkin buat yang ngedupung lu terlebih dahulu Tetap support gua ya Jancukers Jancukers Kalo yang mungkin dibelakang lu nge-hate dan segala macemnya? Asalnya gua gak ada yang nge-hate Terimakasih guys gak ada nge-hate saya guys Kalo yang nge-hate Evos gimana? Bukan, bukan gua biarin aja Oh bukan lu, yang penting bukan lu yang di-hate? Bukan gua Oke Aman Terimakasih Oke Terimakasih udah nyempatin waktunya buat masuk ke video gua Jadi Ada kata-kata juga bukan buat gua? Ada kata-kata juga mungkin buat gua? Ada Terimakasih juga buat KB selama ini men-support gua banget Dari mana? Ya dari cara lu nge-cash lah Oke ketawan akhirnya Oke thank you guys Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax